Pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau KESBANGPOL melakukan kegiatan koordinasi forum diskusi politik di salah satu pila Jaya Giri Lembang, Rabu 10 Juli 2018. Kegiatan yang bertemakan pengembangan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik, menyemakan persepsi menjelang Pilek dan Pilpres 2019 agar sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran ham dan kualitas masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perum diskusi dibuka secara resmi oleh asisten satu bidang kepemerintahan asing Junaidi. Beliau memaparkan bahwa sukses pilkada di Bandung Barat terbukti dengan tingkat partisimasi masyarakat yang mencapai 77 persen dan tidak kelepas dari peran partai politik dalam mensosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Ada tiga narasumber yang dihadirkan dalam forum diskusi tersebut, yaitu Bapak Adi, selaku Komisioner KPU Bandung Barat terkait pemilu 2019, Dr. Agus selaku Dekan Pisip Unjani yang memaparkan Indeks Demokrasi Indonesia dan Bapak Jajah selaku Kepala PLTKs Bangpol tentang bantuan partai politik. Setelah umum berjalan dengan sukses tanpa ekses, terutama partisipasi masyarakat. Kemudian kita akan menghadapi lagi pesta demokrasi lagi yang lebih besar, yaitu Pilpres, kemudian Pillek, sehingga tentu saja kami punya motor hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang hari ini dilaksanakan oleh kantor KES Bankpol dalam rangka koordinasi dengan para pengurus partai. Tadi saya sampaikan, forum ini adalah forum untuk introspeksi, untuk evaluasi dan untuk siraturahmi agar di dalam penyelenggaraan nanti Pilpres maupun Pillek itu akan lebih baik daripada Pilkada yang kemarin. PLT Kepala KES Bankpol Bapak Jajah berharap bisa meningkatkan bantuan pembinaan partai politik berdasarkan jumlah kursi suara, tetap berdasarkan ketersediaan APBD yang diajukan kepada Bupati Terpilih atas persetujuan Mendagri. Dari Jaya Giri, Lembang, Dudi dan Ica mengabarkan.